Halo teman-teman semuanya, kali ini aku mau bikin yang seger-seger Ini namanya es koktel buah ya Ini kuahnya seger banget Ditambah dengan berbagai macam buah-buahan jadi makin nikmat ya teman-teman Ini bisa dijadikan untuk ide jualan atau untuk takjil saat bulan romado nanti Oke teman-teman, kalau gitu langsung saja yuk kita simak dulu resep dan cara membuatnya Langkah pertama saya mau bikin agar-agarnya dulu Disini sudah saya siapkan 1 saset agar-agar warna hijau ukuran 7 gram Ini saya masak sesuai petunjuk kemasan Tambahkan 120 gram gula pasir 900 ml air Nyalakan api kompor, kemudian masak sambil diaduk-aduk terus sampai mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat Tuang agar-agar ke dalam wadah tanpa nas Kemudian diamkan agar-agar hingga set atau padat Nah setelah agar-agar sudah set atau padat bisa dipotong-potong seperti ini ya Ini saya potong kotak-kotak seperti dadu Tahap selanjutnya, siapkan 1 buah pepaya setengah mateng, kemudian potong-potong seperti dadu Untuk buah pepayanya ini saya pakai ukuran sedang Tambahkan air secukupnya sampai pepayanya terendam semua 1 sdm baking soda atau bisa diganti dengan kampur sirih Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata, kemudian didiamkan dulu selama 2-3 jam atau sampai pepayanya mengeras Nah ini sudah saya diamkan selama kurang lebih 2 jam Dan tekstur pepayanya sudah mengeras ya teman-teman Setelah itu, ini mau saya cuci dulu sampai benar-benar bersih Tahap selanjutnya, siapkan 1 sdm biji selasih, tambahkan dengan air minum secukupnya Ini mau saya aduk-aduk sampai warna dan teksturnya berubah Nah ini hasilnya ya, kemudian sisihkan Untuk kuah es koktel, disini saya mau rebus dulu 2 liter air Jangan lupa ditutup biar cepat mendidih Setelah mendidih, tambahkan 450 gr gula pasir Nah untuk tingkat kemanisannya, sesuai selera bisa ditambah atau bisa dikurangi Satu buah kayu manis ukuran 10 cm Tambahkan 6 buah cengkeh Nah untuk menambahkan rasa asamnya, disini saya tambahkan 1 sdm citric acid Atau bisa diganti dengan air jeruk nipis Tambahkan juga 1 sdm garam biar rasanya lebih mantep Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, masukkan papaya yang sudah dicuci bersih Tambahkan 1 buah nanas yang sudah dipotong kotak-kotak Nah ini mau saya masak sebentar saja ya, kurang lebih selama 5 menit atau sampai mendidih kembali Terima kasih telah menonton! Nah ini dimasak sebentar saja, tidak usah terlalu lama Kalau sudah, matikan api kompor kemudian angkat Dan ini didiamkan dulu sampai benar-benar dingin Setelah dingin, tambahkan nata de koko secukupnya Tambahkan agar-agar hijau Dan yang terakhir biji selasih Selanjutnya, es koktel buah ini Bisa disajikan dengan es batu Biar tambah enak dan juga tambah seger Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!